Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahkan tetapi juga digunakan sebagai objek penelitian oleh para ilmuwan Lantas, bagaimanakah sebenarnya kebenaran gunung dalam pandangan agama Islam? Dan seperti apakah hasil penelitian gunung yang telah didapatkan oleh para ilmuwan? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Al-Quran, kitab yang tak hanya diturunkan kepada umat muslim Melainkan untuk seluruh umat manusia yang hidup di permukaan bumi ini Pasalnya, kitab pedoman yang berisi kalam-kalam Allah SWT Dan terus terjaga keasliannya Menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang memang harus senantiasa dibaca dan dikaji Apalagi Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan yang sangat luas Baik ilmu sosial, kesehatan, ketatanegaraan, hingga ilmu alam Semua tercakup di dalamnya Sayang seribu saya, keyakinan bahwa Al-Quran adalah kitab paling valid kebenarannya Tidak berlaku bagi orang-orang kafir Mereka hanya percaya jika Al-Quran itu buatan manusia Al-Quran bukanlah penyempurna kitab agama-agama sebelum Islam Bahkan mereka menganggap Al-Quran cuma dipenuhi oleh bait-bait syair kebohongan Ketidakpercayaan itu pun telah ada sejak zaman kenabian Dan terus berlansung sampai saat sekarang ini Namun itu bukanlah hal biasa dalam agama Islam Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan melalui firman-firmannya Jika orang-orang kafir tidak akan beriman sekalipun Diberikan ancaman dan peringatan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan Mereka tidak akan beriman Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6 Selain itu Allah juga menyebutkan alasan Kenapa orang kafir menolak untuk beriman kepada ajaran Yang dibawa Rasulullah salallahu alaihi wasalam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka Menutup penglihatan mereka Dan karena itu mereka akan mendapat azab di neraka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 7 Akan tetapi Allah juga tak segan-segan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir Ketika mereka membuka hatinya untuk membaca maupun sekedar mengkaji ayat-ayatnya di dalam Al-Quran Seperti yang dialami oleh seorang lelaki berdarah keturunan Perancis Bernama Jaquis Ives Koste Awalnya ia memiliki hobi memotret keindahan bawah laut Atau biasa disebut dengan Oceanographer Namun siapa sangka hobi itu membawa Jaquis untuk memeluk agama Islam Kisah ini bermula saat ia sedang mengekspor permukaan laut Untuk mengambil gambar pemandangan terumbu karang Di tengah-tengah pemotretannya Ia terheran-heran karena merasakan air yang tawar Hal tersebut pun ia ceritakan kepada kawannya ketika naik ke permukaan Namun dirinya tak mendapat jawaban dari kondisi air yang rasanya tak bercampur itu Singkat cerita Suatu waktu Oceanographer yang lahir pada tahun 1910 Masehi Bertemu dengan Profesor Muslim Dan menceritakan fenomena yang dialami Sang Profesor memberikan jawaban Jika keadaan air tawar tak bercampur dengan air asin Sudah tertulis di Al-Quran sejak 14 abad yang lalu Sebagaimana dalam Al-Quran ayat itu berbunyi Allah membiarkan dua lautan mengalir Yang keduanya kemudian bertemu Dan antara keduanya Ada batas yang tak bisa membuatnya tercampur Al-Quran Surah Al-Rahman ayat 19 hingga 20 Jekwis yang mendengar ayat dan penjelasan Sang Profesor terkejut Dan peristiwa itu Dirinya memutuskan untuk mengucap dua kalimat syahadat Bahkan keyakinannya pada Islam Dituliskan dalam bukunya Berjudul The Human, The Orson, dan The Octopus Bahwa kemuliaan alam memberikan bukti Bahwa Tuhan itu ada Sebenarnya Jika seorang manusia menyelami ayat-ayat Allah Yang terkumpul dalam Al-Quran Maka sudah jelas Orang tersebut tak akan bosan untuk memuji kebesaran Allah SWT Seperti salah satu ciptaan Allah yang kalian lihat di awal video tadi Hingga kini Para ilmuwan tak henti-hentinya Membongkar serta mengungkap berbagai misteri sebuah gunung Dalam buku Al-Quran Versus Science Modern Menurut Dr. Zakir Naik Dituliskan bahwa seorang profesor arkeolog asal Amerika Serikat Bernama Emeritus Frank Pernah mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi Pada penelitian tersebut Sang profesor menemukan fakta Bahwa gunung dengan ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut Memiliki lapisan gunung bagian bawah atau akar Yang menghujam sejauh 35 km ke dalam bumi Dan karena alasan tersebut Bumi mampu berada dalam kondisi yang seimbang Padahal penemuan yang ditemukan oleh sang arkeolog Sudah difirmankan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu Dan Allah menancapkan gunung-gunung di bumi Supaya bumi tidak berguncang bersama kamu Dan sungai-sungai Serta jalan-jalan Agar kamu mendapat petunjuk Al-Quran Surah An-Nahal ayat 15 Dari penelitian dan ayat tadi Bisa kalian bayangkan Jika ketinggian 5.000 meter saja Mampu menghujam 35 km ke inti bumi Bagaimana dengan Mount Everest? Sebagai gunung tertinggi di dunia Yang puncaknya berada di ketinggian 9.000 meter di atas permukaan laut Sudah pasti memiliki akar yang lebih dalam Tak hanya itu Pada awal abad 20 Untuk pertama kalinya Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan sains Seorang ilmuwan bernama Alfred Wegener Mengumumkakan bahwa Benua-benua pada permukaan bumi Dulunya merupakan satu kesatuan Namun setiap tahunnya Lempengan-lempengan bagian bawah bumi Mengalami pergeseran 1-5 cm Sehingga membentuk benua maupun kugusan pulau Dalam dunia sains Pergerakan tersebut dikenal dengan Fenomena Continental Drift Dan menjadi pendekatan ilmiah Untuk menjelaskan pergerakan gunung Tanpa disadari Fenomena ini terjadi terus-menerus Kerak atau lempengan bumi Bergerak seperti mengapung Dan gunung-gunung yang berada di atas kerak bumi Juga mengikuti perpindahannya Sama halnya dengan fungsinya sebagai pasak bumi Pergeseran yang terjadi pada sebuah gunung Juga sudah dituliskan dalam Al-Quran Sebagaimana Allah SWT berfirman Dan kamu lihat gunung-gunung itu Kamu sangka dia tetap di tempatnya Padahal dia bergerak Sebagaimana kerakan awan Begitulah perbuatan Allah SWT Yang membuat kokoh tiap-tiap sesuatu Sesungguhnya Allah mahal mengetahui Apa yang kamu kerjakan Al-Quran Surah An-Namal ayat 8-8 Tak berhenti sampai di situ Kekuasaan Allah yang disematkan pada gunung Tak hanya berkisar pada gerakan Maupun menjaga keseimbangan bumi Bahkan jika gunung tidak diciptakan Allah SWT Maka umat manusia Tak berhenti mendapatkan berbagai musibah Dilansir dari laman IDN Times Akan terjadi lima jenis bencana alam Ketika gunung tak berada di atas permukaan bumi Seperti seringnya terjadi gempa bumi Temperatur bumi akan terus meningkat Kemudian meledak Tanah menjadi tandus dan gresang Siklus pembentukan air terganggu Hingga merebaknya karbon dioksida Yang membunuh seluruh penghuni bumi Al-Zubillah min zalik Memang tak bisa dipungkiri Jika segala ciptaan Allah SWT Selalu tersirat banyak peringatan Tak terkecuali gunung Sebagaimana Allah SWT berfirman Pada hari kiamat Manusia bagaikan aneh-aneh yang bertebaran Dan gunung-gunung Seperti bulu yang dihambur-hamburkan Al-Quran Surah Al-Qari'ah Ayat 4 hingga 5 Dalam Tapsir Jusama Karya Syah Prof. Dr. Soleh bin Fauzan Ayat tersebut dijelaskan Bahwa gunung-gunung yang ketika di bumi Berdiri gagah, kokoh Dan tidak satupun manusia mampu Menghancurkannya Namun pada hari kiamat Keperkasaan gunung bukanlah hal sulit Bagi Allah Untuk diterbangkan layaknya sebuah bulu Berbeda dengan Dr. Soleh bin Fauzan Ridwan Abdullah Sani dalam bukunya Sains berbasis Al-Quran Mengatakan bahwa Ayat 4-5 pada Surah Al-Qari'ah Merupakan firman Allah SWT Yang menunjukkan fenomena meletusnya sebuah gunung Dan ketika hari kiamat tiba Maka akan terjadi peristiwa yang lebih dahsyat Dibanding letusan Sahabat beriman Pernahkah kalian merenungi Kebesaran Allah yang tersemat pada gunung? Allah wa alami sawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax